Sampai jumpa. BK mengatakan 138 orang yang dinyatakan lulus, namun demikian kata dia, sebagian diantaranya tidak bisa mengikuti proses si Wisuda karena harus berangkat ke Amerika Serikat untuk mulai bekerja di kapal industri. Para lulusan SUPM Ladong punya 4 kahlian, yaitu teknologi budaya perikanan, nautika perikanan laut, teknika perikanan laut, dan teknologi pengelolaan hasil perikanan. Masing-masing pelajaran yang di Wisuda mengantungi sertifikat kompetensi yang nantinya bisa digunakan dalam dunia kerja. Hingga saat ini, SUPM Ladong telah meluluskan 2.800 lulusan. Rata-rata lulusan sekolah perikanan itu bekerja di dunia industri dan dunia usaha, termasuk sebagainya di pemerintahan. Pelajarnya pun berasal dari seluruh kabupaten di Aceh dengan kalkulasi 75% dari Aceh, sementara sisanya berasal dari Riau dan Sumatera Utara.